Hai naga sini ada ubi aku planning pakai ini sampai hancur lihatin aja nyampe selesai aku mau bikin apa jangan banyak tanya Oh kamu masak-masak terus nih koci ya aku lagi lagi belajar masak aja pengen bisa pengen bisa masak nanti ulang-ulang ini sampai halus ya Hai welcome back to my channel YouTube aku jangan lupa di like di komen dan subscribe video aku ya guys subscribe subscribe itu gratis pencet loncengnya nah guys ini ini udah ada ubi yang direbus terus yang ditumbuk-tumbuk dan aku menggunakan sarung tangan ya aku mau bikin candil ubi let's go nah guys ini udah ubinya jadi tersebut udah di becek-becek itu temuk kalau nggak bisa di becek di blender juga bisa ya guys aku mau kasih tepung tapioca satu mangkuk ini semuanya kasih semuanya tuh gini kita aduk rata harusnya ubi ungu ya karena nggak ada ubi ungu ini bikinnya aku malam hari ya kagyi kagyi Hai nah guys karena aku enggak punya ubi ungu karena susah mencarinya aku pakai ini aja maaf gak jelas ya aku pakai warna aku pakai warna makanan ya buah-buahan ini buah-buahan nagas ini aku pakai warna apa aja ini ada lima warna pilihan tapi aku menggunakan warna ini warna buah ya aku menggunakan warna biru kita eksperimen kita pakai sarung tangan jadi warna warna biru kayaknya pakai sarung tangan jelek deh ya aku menggunakan ini aja tangan ngalih ini pakai tangan ya udah cuci tangan udah kasih minyak sedikit kita hituin campurin bagus apa enggak warnanya enggak jangan usah banyak-banyak namanya bereksperimen bikin candil ubi kita tuh pukul-pukul nah guys udah kayak gini nanti kita bulet-buletin ya ini udah panas nanti masukin ke sini bulanan ini pokoknya tonton terus sampai pol ya nah guys ini tadi bikin candilnya warna yang tadi aku kasih campur warna buah-buahan ternyata enggak warna biru tetap sama ubinnya ubinnya emang ubi warna kuning gitu guys kalau kemen di bawah bikin ubinnya pengen bikin candil gitu terkelembung-kelembung udah taruh aku cleanser malam aku bikin dan sorenya aku besok sorenya aku bikin candil ubi gitu ini sesuai selera guys ini ada gula merah ada gula pasir ada santan bubuk sama gula santan cair gitu mau disatuin aja oke tuh itu dikasih-kasih ini taruh cleanser jadi kayak gini guys ini aku udah berasa rasin manisnya pas gak terlalu manis ini gula pasir tiga sendok makan kita masukin semua kita masukin telet ini ya gitu pakai api kecil kita belajar bikin sandi ubi ya tekerannya gimana cek gak usah tekeran sesuai ini aja pilih aja ini rasanya lumayan gak terlalu manis gak terlalu kemanisan banget dan ini ada santan aku mau masukin aja biar simpel ya guys harusnya tuh pakai atasnya daun pandang karena jarang banget aku nungguin daun pandang ini begini aja guys jangan sampai ada menggumpal-gumpal abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu tadi aku lupa nggak kasih tahu aku kasih santun sedikit lagi satu bungkus nggak kupi donet dan karena aku sibuk-sibuk banget main ini ini ubi ya ubi yang udah di rebus setengah mateng dan ini candilnya bentar lagi aku masukin tuh guys jadi aku sibuk bikin ini ngupasin ini gak aku rebus kayak tengku gitu setengah mateng gitu ini candilnya tuh ada hijau-hijau kayak gini tuh masukin ya candilnya candil ubinya uuuu kayak mau tempur begini ya biar tercampur rata tunggu sampai mendidih namanya juga belajar ya guys terus mendidih ya untuk sendiri sudah mendidih ini tinggal masukin ininya kali ya setengah aja satu menit aja sama udah direbus ini nah guys candil ubinya udah alias kolaknya udah jadi makasih yang udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe mau buka puasa dulu ya guys bentar lagi buka puasa yang puasa semoga sampai full puasanya ya bye bye next video abone ol abone ol abone ol abone ol